Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera rahmi dari Cijak Pusata Nusantara Dalam kesempatan kali ini Saya akan sedikit Mengupas mitos Yang beredar Di masyarakat Mengenai Burung Mati dengan tidak wajar Baik di dalam rumah Ataupun di luar rumah Bisa juga Burung yang kita pelihara Mitos yang Saya ketahui mengenai Kematian burung yang tidak wajar ini Biasanya ini Akan menandakan sebuah Musibah Yang akan datang dalam suatu kuat Musibah-musibah Yang baik yang sakit Yang baik yang calaka Jadi Menandakan akan Datangnya sebuah musibah Terus yang kedua Biasanya Burung yang mati Secara yang tidak wajar itu Menandakan Bahwa Tangga Tersebut Ada dalam seluruh masalah besar Ataupun Masalah-masalah Yang akan mengakibatkan rumah tangga itu sebuah Kehancuran Itu beratakan Baik perceraian Baik dari pihak keluarganya Ada masalah lain Terus yang ketiga Biasanya Ketika Burung mati Meradap dengan Secara tidak wajar Itu akan menandakan Akan datangnya sebuah Kemajar Tapi ini Malam Hanya mitos Hanya mitos Jadi Jadikan sebagai acuan Jadi Burung itu menandakan Akan datangnya Sebuah kematian Di dalam Sebuah keluarga itu sendiri Gitu ya Jadi Mitosnya seperti itu Jadi Ini hanya Sebuah mitos Yang saya tahu Ketika Burung Mati Baik Dalam rumah Ataupun Pemaharan Jadi Baik burung-burung Yang kita pelihara Baik burung Yang datang Tiba-tiba Masuk ke Rumah kita Mungkin Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jadi Pembahasan ini Ataupun Penjabat Masalah mitos Mati burung Untukan rumah Ini hanya Sebuah mitos Yang masih Berada di Masalah Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Salam dari Jijakus Sampai